Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dan tidak kalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada sang pencipta yang buruk. Baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya, dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia tidak sadar kalimat ini, bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi, tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat, tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah faham makna laknat? Hah? Mana suaranya? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, gak boleh melaknat keluarga, gak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan, yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini gak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekitar tidak boleh, Imam Maddha yang masukkan dalam dosa besar. Kita gak boleh melaknat diri sendiri, gak boleh melaknat juga orang lain, gak boleh melaknat harta, gak boleh melaknat benda, gak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadif, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu. Karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman. Tidak biasa lisa yang berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahuakbar, dia berzikir, lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua, buat dia atau buat orang lain. Nah kalau buruk, berarti namanya laknat, dosa besar. Jelas ya.